Kedung-gedung bertingkat inilah yang kini menghiasi kawasan Ibu Kota Negara Nusantara di sepaku penajam Pasir Utara. Gedung-gedung ini berada di Sumbu Barat. Itu juga yang terlihat untuk Istana Presiden yang posisinya di kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Kasat Gas Infrastruktur IKN, Dani Sumadilaga, menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara tahap 1 sudah mencapai 91 persen. Tahap ini mulai berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Ia menyatakan nama Istana Presiden berubah. Bangunan yang berbentuk burung bernama Istana Garuda, sedangkan gedung satunya bernama Istana Negara. Kalau kondisi terkini kan, lihat di latar belakang ini. Ini kondisi hari ini, tanggal 8 Agustus. Di latar belakang yang paling jauh itu adalah kantor presiden dan istana presiden yang sekarang namanya sudah berubah. Yang ada burungnya itu adalah Istana Garuda, yang di depan Istana Negara, dan juga kantor-kantor, kemento, dan sebagainya. Kemudian yang di luar dari sini adalah akses jalan, dan juga akses air minum, dan sebagainya. Secara keseluruhan, kita ini sekarang berada di tahap 1 pembangunan IKN, ya. Tentara 2022 sampai 2024. Saat ini, progres batch 1 itu sudah sekitar 90 persen lebih, hampir 91 persen. Pengerjaan fisik Istana Negara dan bangunan lainnya masih berlangsung. Diharapkan perkantoran termasuk rumah para menteri, sudah bisa dihuni saat perayaan HUD ke-79 Kemerdekaan RI. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara.